Ratusan siswa dari SMKTI Pembangunan Kota Cimahi, Kamis 15 September 2022, antusias mengikuti kegiatan SAR Ghost to School yang digelar oleh kantor SAR Bandung dan Semut Lebah Indonesia, digelar di Sekolah SMKTI Pembangunan Kota Cimahi. Dalam kegiatan yang digelar selama dua hari ini, para siswa diajarkan dan dibekali wawasan terkait SAR, yakni tentang teknik-teknik vakuasi, teknik pertolongan di air, teknik pertolongan di ketinggian, dan teknik pertolongan di gunung hutan. Dalam mendidik dan memberikan pemahaman SAR kepada generasi muda dan anak-anak usia dini memang tidak mudah. Namun begitu menjadi tantangan tersendiri bagi SAR Bandung dan Semut Lebah Indonesia, untuk membekali para siswa agar bisa menjadi SAR minimal bagi dirinya sendiri dan lingkungannya, terlebih saat ada bencana terjadi di sekitar mereka. Sangat sulit sekali memberikan pengajaran atau teknik-teknik yang diberikan kepada anak-anak usia dini. Tetapi dalam hal ini, ini menjadi satu tantangan buat kami yang harus dipecahkan, bahwa tetap SAR itu harus diajarkan sejak dini, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya atau sangat pentingnya keselamatan. Tujuannya adalah memberikan wawasan dan mengenalkan SAR sejak dini, agar masyarakat sadar akan pentingnya SAR di Indonesia. Baik secara pribadinya menjadi potensi, potensi SAR lah khususnya, seperti halnya Semut Lebah Indonesia ini, ini adalah lembaga yang memang berbasis potensi SAR. Jadi harap saja di anak-anak yang usia dini ini lebih mengenal, dan memang dia bisa menjadi relawan atau bisa potensi SAR sekalipun di lampangan. Kegiatan SAR Goes to School yang digelar di sekolah SMK TI Pembangunan disambut baik oleh pihak sekolah, karena pembekalan tersebut sangat berguna bagi para siswa, dan dibutuhkan dalam dunia industri. Dan melalui kegiatan ini, anak-anak dibentuk mental kesiapan kerjanya dari sekarang, dan mudah-mudahan harapannya dari kegiatan ini, anak-anak kami siap menghadapi dunia industri, dunia kerja, dan apabila terjadi bencana mereka sudah bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Pelaksanaan SAR Goes to School merupakan otogram yang sudah tertuang dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, dan dilaksanakan dengan PP 21 Tahun 2017 dengan pembinaan potensi SAR. Dan salah satu implementasinya adalah SAR Goes to School.